Intro Femmes, masih berkaitan dengan puasa? Setelah menahan hawa napsu dan lapar seharian, tentunya kita supply nih, dengan asupan yang kaya nutrisi. Yoi gak? Sayang kan, kalau cuma makan junk food melulu? Nah, salah satu sumber nutrisi itu asalnya dari ikan, Femmes. Pas banget nih sama negara kita. Yang kaya akan hasil ikannya. Mulai dari ikan tawar hingga air laut, semuanya melimpar waf, Femmes. Apalagi ikan yang kaya nutrisi. Ternyata gak cuma salmon aja, mau tau apa aja? Kita simak nih rangkaian infonya. Mari kita kemon! Hah? Gak salah nih! Ada ikan bawal yang sampai segede gini. Bawal gelonggongan kali ya? Bawal yang rata-rata berukuran 800 gram sampai 1 kilogram ini, ada di desa Rejo Agung, kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Femmes. Spesialnya lagi, bawal-bawal ini, dibudidayakan di lahan bekas tambang pasir loh, Femmes. Ada yang berukuran mulai setengah hektare, sampai satu hektare. Untuk olam seluas setengah hektare, kayak gini nih, diisi 30 ribu sampai 50 ribu ekor ikan bawal, Femmes. Sementara bekas tambang pasir yang berukuran 1 hektare, di dalamnya, ada 75 ribu ikan bawal. Wadah didau! Nah, karena luas kolem ini sekitar 500 meter, makanya, butuh jaring yang panjangnya bisa sampai 100 meter. Pandan rutin tambak bawal ini, dilakukan setiap 6 bulan sekali, secara bergotong royong, Femmes. Jadi, ada 2 orang nih, di ujung sebelah kanan dan kiri, yang bertugas untuk memegang ujung jaringnya. Kalau bapak-bapak yang di tengah ini, tugasnya menjaga jaring, biar ikannya nggak kabur, Femmes. Meski lagi puasa, pegangnya yang kuat ya, Pak. Mereka berjalan menuju ujung tambak, sampai ikannya terkumpul, Femmes. Kalau kayak gini, ikannya jadi merasa terkepung, jadi gampang deh proses nangkapnya. Femmes, dalam sekali panen, satu lahan tambak kayak gini, bisa menghasilkan 3-4 ton ikan bawal. Wah! Banyak banget ya, Femmes! Anyway, bawal jumbo merupakan ikan hasil Amerika Selatan, yang udah dibudidayakan di Indonesia, sejak tahun 1986. Sesuai namanya, Femmes, bawal jenis red belly ini, punya warna merah di bagian perutnya. Agar saiznya ini bisa sebesar ini, nggak butuh waktu yang lama-lama banget, Femmes. Bawal jumbo ini udah siap panen, saat mereka berusia 6 bulan. Wets! Gini-gini, kendalanya juga banyak lho. Kalau musim panas, ikan jadi sering sakit, semacam cacar gitu deh, Femmes. Soalnya, antara siang dan malam ini, perubahan suhunya tuh ekstrem banget, Femmes. Makanya, petani bawal, mengantisipasi dengan cara memperbesar aliran air, biar sirkulasinya bagus. Oh iya, bukan cuma bawal aja. Di lokasi tambak ini, bawal hidup berdampingan juga lho, sama ikan patin, jadi harus disortir, sesuai permintaan pembeli. Kalau kayak gini sih, ikannya ini nggak perlu cari pembeli, sampai ke pasar-pasar gitu, Femmes. Yang ada malahan, pembelinya nih, yang berbutan, dan langsung datang ke sini. Biasanya, ikan bawal ini akan diangkut pakai motor dan mobil bak macam ini nih, dan dikirim ke berbagai daerah, seperti Kabupaten Nganjuk, Kota Surabaya, bahkan hingga ke Pulau Dewarta, Bali. Nah, kayak yang jumbo-jumbo itu tuh, Femmes. Kebanyakan pesanan langsung dari beberapa restoran di Bali. Pantesan ya, sampai ada tabung oksigennya segala. Kalau untuk pengiriman sekitar Jawa Timuran, bawal jubo ini masuk ke kolam pemancingan, Femmes. Ikan dengan berat rata-rata 1 kilogram ini, harganya dibanderol 16 ribuan, Femmes. Sekali panen kayak gini, petani bawal bisa mengantongi 180 juta loh. Wuuuuh, kalah jauh kan sama THR tahun ini? Hehehehe. Terima kasih telah menonton!